Melihat dari track record-nya selama ini, Realme menurut gue adalah brand yang paling percaya diri. Paling nggak Realme Indonesia. Kenapa nggak? Karena kalau kalian ingat nih, C25 itu aja promosinya dibanting-banting. Kemudian juga flagship-nya, itu kemarin dijual dengan harga yang premium. Dan sekarang, Realme 8. Ini adalah bukti kepercayaan diri dari Realme. Dan kenapa gue ngomong kayak gitu, gue akan jelaskan di video kali ini. Action! Hai, saya Yusnu Kumaro dan selamat datang kembali di video gue. Dan di video kali ini, gue pengen bahas mengenai Realme 8 ini. Dan tadi gue udah sampein kalau ini adalah bukti kepercayaan diri dari Realme. Karena slogannya aja nih, Capture Infinity. Dan ini membuat gue berpikir sejenak. Ini Realme yakin nih. Karena kalau ngelad track record-nya, kayaknya kamera bukanlah kekuatan utama dari Realme. Bahkan di flagship-nya pun begitu. Jadi, gue berpikir, ini Realme beneran nih mengeluarkan smartphone dengan berfokus. Apalagi begitu gue tau kalau positioning dari Realme 8 ini adalah the best performance stylish phone in mid-range. Jadi, ini sangat-sangat ambisius untuk positioning-nya. Tapi ya, bagaimanapun Realme 8 ini adalah penerus dari Realme 7. Dan kalau kita ingat-ingat, Realme 7 itu adalah smartphone dari Realme yang sukses untuk mencuri perhatian di pasar. Dan ini memang bisa mencuri perhatian, terutama dari desainnya. Dengan konsep cyber dan futuristik, Realme 8 memiliki dua varian warna. Cyber Black dan Cyber Silver. Dan desainnya ini menurut gue sangat sesuai dengan konsep cyberpunk. Karena cyberpunk itu konsep yang menggabungkan berbagai elemen bernuansa cyber menjadi satu. Dan begitu pun dengan desain smartphone ini. Seperti menggabungkan banyak elemen yang populer dan ada di pasaran pada saat ini ke dalam satu desain. Warna gradasi? Ada. Tulisan di bodi belakang? Ada. Kurang jelas apa coba? Layout kamera kotak? Ada. Bulutan kamera menonjol? Ada. Bodi mengkilap? Tentu juga ada. Kurang lengkap apa lagi nih? Cyberpunk banget kan tuh? Dan kalian tau nggak Realme ngasih nama apa untuk desainnya kali ini? Infinite Bold Design. And surely, this is a bold design. Sebuah statement dari Realme mengenai ketegasan dan juga kepercayaan diri yang tinggi. Dan bahkan nggak berbatas. It's a truly infinite bold design. Kemudian kita bahas mengenai performanya. Realme 8 memiliki prosesor Mediatek G95 dengan RAM 8GB dan storage 128GB yang expandable hingga 256GB dengan microSD. Menjalankan Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Hasil benchmark grafisnya untuk gaming mendapatkan FPS yang cukup dalam pemrosesan menggunakan OpenGL ambil sistem 3.1. Dan untuk mainin game terbaru, menurut gue skornya masih masuk dalam kategori cukup. Begitupun dengan hasil benchmark storage-nya mendapatkan skor read and write yang masih cukup bagus. Kemudian untuk power manajemennya, Realme 8 memiliki baterai 5000 mAh dan secara normal harusnya cukup untuk penggunaan harian. Dalam pengujian non-stop bisa bertahan 6-15 jam namun rata-ratanya ini mendapatkan angka 11,4 jam untuk pengujian pemakaian non-stop. Dan ini sebenarnya adalah angka yang bagus. Dan untuk pengisian dayanya, Realme 8 juga dilengkapi dengan charger 30W Dark Charge. Di klaim ini bisa charge hingga 100% dalam 65 menit. Dan dalam pengujian aktual, di kondisi low back 2% hingga full 100%, memakan waktu 64 menit. Well, that's impressive. Akurat banget. Sebenarnya menurut gue, kemampuan power manajemen smartphone ini tuh impressive banget. Tapi sayangnya itu kayaknya kurang ditonjolin sama Realme. Karena Realme memilih untuk menonjolkan bagian kameranya. Realme 8 punya 4 kamera di belakang yang disebut 64MP AI Quad Camera. Dengan kamera utama 64MP. Kemudian ada kamera wide-angle 8MP dengan sudut 119 derajat. Kemudian juga ada 2MP lensa makro dan lensa portret black and white untuk menangkap kontras yang lebih baik. Sedangkan bagian depannya ada 1 kamera depan 16MP. Untuk tampilan menu kamera, sebenarnya ini akan familiar bagi pengguna Realme yang sudah lama pakai Realme UI. Layoutnya intuitif dan juga user-friendly. Dan dari kumpulan fitur di sini, ada dual view video. Jadi dengan dual view video, kita bisa merekam video dengan kamera depan dan belakang sekaligus. Dan hasilnya akan tampil dalam bentuk split screen ataupun VIP. Kemudian juga ada ultra steady video untuk video yang lebih stabil. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Realme 8 ini support hingga 4K 30fps untuk kamera belakangnya. Dan Full HD 30fps untuk kamera depannya. Kemudian selain video, untuk foto-foto juga masih ada beberapa fitur di sini. Misalkan dynamic bokeh untuk efek bokeh di foto kita. Kemudian ada neon portrait untuk efek bokeh yang optimal di malam hari ataupun kondisi gelap. Dan ada juga AI color portrait untuk mengeliminasi warna pada background, kecuali warna pada objek yang wajahnya terdeteksi. Dan juga yang sempat banyak dipamerkan sama beberapa tech reviewer di sosial media, yaitu adalah fitur tilt shift. Atau semacam miniatur mode kalau ada di kamera profesional. Jadi gambar akan memberikan efek blur pada bagian foto dan memberikan efek tilt shift sehingga objek terlihat seperti miniatur. Dan ini memang menarik, hasilnya seperti yang kalian lihat ini. Dan gue juga punya beberapa foto dan video penjajalan menggunakan smartphone ini. Dan kalian bisa lihat di sini. Dan untuk perekaman video kamera depan seperti ini, ini resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Dan kalau ini menghadap cahaya seperti ini, tapi kalau menggungin cahaya, nih. Ini, hitungannya sebenarnya untuk backlight ini cukup terang. Apalagi kalau di angle tertentu seperti ini, ini nggak kelihatan gelap. Meskipun ya shadownya jadi tinggi banget ya. Shadownya tinggi jadi nggak terlalu gelap gitu. Black pointnya jadi seperti hilang. Dan kalau ya menggungin cahaya sepenuhnya, ini udah pasti agak sedikit merdup di muka gue. Ini adalah hal yang wajar. Dan kalau kita nggak menggungin cahaya, ini hasilnya oke aja. Jadi, lighting tuh penting banget untuk perekaman di Realme 8 ini. Dan juga untuk detail, kalian bisa nilai sendiri. Kalian bisa pause videonya di sini dan kalian bisa cek detail di bagian wajah gue. Apakah menurut kalian cukup memuaskan atau nggak. Kalau menurut gue sih cukup oke-oke aja. Gue lihat dari preview di sini di layarnya yang meskipun kena cahaya, tetap bisa menampilkan preview dengan bagus. Gue suka. Dan untuk hasil videonya ya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Nah, itu tadi adalah penjajalan gue menggunakan Realme 8 ini untuk menangkap gambar. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk menampilkan gambar? Untuk menampilkan gambar, Realme 8 ini memiliki layar 6,4 inci bertipe Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Di sini ada fitur OC Vision Effect, di mana ini bisa mengoptimalkan pengalaman menikmati konten di sosial media, dan juga memiliki fitur Always on Display. Dan smartphone ini juga punya fitur NFC, dan ini akan berguna banget untuk membantu pembayaran. Terutama kalau kalian adalah generasi cashless. Bisa dengan mudah top up maupun cek saldo dari kartu uang digital kalian. Dan sebagai konklusi, Realme 8 ini hadir di tengah-tengah persaingan panas ya, sebagai pendatang baru di 2021 di level midrange. Dan apakah Realme 8 ini berhasil membawa sesuatu yang unik dan baru? Well, jawabannya agak tricky sebenarnya. Karena apa yang kalian temukan di sini, sebenarnya mungkin sudah kalian temukan di smartphone Realme yang lain, karena Realme ini sangat rajin ya mengeluarkan smartphone. Tapi untuk sebagian kalangan yang sangat menyukai Realme, atau disebutnya sebagai Realme fans, tentu kehadiran Realme 8 ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan. Kemampuan kamera dan juga fitur-fitur yang ada di Realme 8 ini, gue rasa akan disukai oleh Realme fans. Dan mungkin untuk sebagian orang yang memang membutuhkan sekali fitur-fitur yang ada di sini. Misalkan, orang yang suka fotografi atau baru belajar fotografi mungkin akan suka dengan smartphone ini. Atau juga pengusaha spanduk yang membutuhkan smartphone untuk bisa menghasilkan foto dengan megapiksel yang besar dan bisa dicetak seukuran spanduk atau mungkin bahkan layar kapal gitu ya. Kalau ada, ya gue nggak tahu juga kan, ide bisa bermunculan kapan aja. Ya kali aja cocok dengan Realme 8 ini. Tapi dengan persaingan sekeras ini di level middle range, apakah ini, Realme 8 ini bisa membawa Realme menjadi sesuai ambisinya? Yaitu adalah menjadi smartphone yang best performance atau best performanya dan juga paling stylish di level middle range? Menurut gue, gue nggak bisa jawab itu. Karena ada hakim yang lebih fair menurut gue, yaitu adalah penjualan dan juga kalian, netizen yang tercinta. Dan sekarang gue tanya aja kepada kalian, kira-kira Realme 8 ini pantas nggak untuk disebut sebagai the best performance stylish phone in middle range? Kalau menurut kalian pantas, silahkan tulis di bagian komen. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai smartphone ini, bisa cek juga link yang ada di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit. Dadah!